Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Dari batu karang yang keras Yang akhirnya disalunan Dengan keresan air Yang terus menerus Sehingga yang terpenting adalah Bagaimana usaha kita Dan kita serahkan Hasilnya Kita berbawa kepada Allah Kemudian Kemudian Orang yang terbalas Sebabnya adalah Karena tidak paham Tentang Keutamaan ilmu Atau mungkin pernah mendengar Keutamaan ilmu Tapi seorang lah Masa bodoh Berlalu begitu saja Tidak masuk ke dalam hati Jadi orang itu malas Karena benar-benar Tidak paham Keutamaan ilmu Teman-teman bisa Membaca kita Seperti Tidak paham Dari sahada Karangan Kalimah Yang menjelaskan Keutamaan ilmu Lebih dari 70 Beliau menjelaskan Keutamaan ilmu Terima kasih Karena kurangnya Pemahaman terhadap Keutamaan dan pentingnya ilmu Maka Setiap Pemahaman terhadap Itu harus Mau capai Mau lelah Harus Bersusah Payah Karena Sejauh mana Kemuliaan Yang akan Didapat Seorang Perutamaan ilmu Itu sejauh Berbanding Lurus Dengan sejauh Mana Rasa capek Rasa letih Yang dia rasakan Semakin banyak Rasa letih Dan capek Yang dia rasakan Maka akan Semakin tinggi Kemuliaan Yang akan Dia dapatkan Dan Alhamdulillah Kita bersyukur Betapa nikmatnya Istirahat Betapa nikmatnya Tidur Di tengah Rasa Capek Yang Begitu besar Yang Biasanya kita Sampai Rumah Ketika capek Sudah langsung Terkampar Langsung Tidur Langsung Bismillah Allah Rumah Tidur Bisa Kalau Kalau Rasa Tidur Kalau tidak Tidur Mau Tidur 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 Tapi Masya Allah Nikmatnya Capek Itu Bisa Bisa Hingat Tidurnya Dan Alhamdulillah Nikmat dari Allah Dengan Istirah Dengan Tidur Seketika Ketika Bapak Nidur Capek Nihilang Jadi Masa Letih Dalam Belajar Itu Akan Segera Sirena Dan Yang Tetap Adalah Pahala Dan Keutamanya Jadi Seseorang Itu Harus Berletih Bersusah Payah Bercapek Capek Alat Taksir Dalam Belajar Wajidi Yang Bersungguh Sungguh Terus Menerus Tekun Bagaimana Caranya Untuk Mendapatkan Itu Semua Agar Sungguh Sungguh Dan Tekun Bita Amuli Fafdor Il Ilmi Itu Dengan Cara Sekuat Tenaga Memahami Apa Itu Keutamaan Ilmu Kalau Mungkin Kita Merasa Kurang Pemahaman Kita Dengan Kota Ilmu Baca Kitab Miftah Dari Saada Karena Alimah Ibn Jungsia Atau Kitab Baca Baca Ibn Baya Baya Dari Saada Agar Semangat Kita Dalam Menurut Ilmu Apa Diantoranya Kutamaan Ilmu Baya Menyebutkan Disini Fa'inan Ilma Yabqo Ilmu Itu Yaneh Wah Kekal Abadi Langgem Kita Bawa Sampai Mati Kelar Yabqo Bipapak Il Maklumat Jadi Ilmu Bekal Dengan Apa Bekal Yang Maklumat Yang Ada Dalam Dalam Diri Kita Sedangkan Harta Benda Itu Akan Sirmat Sehingga Sekarang Ya Ketika Kita Melihat Teman-teman Kita Sudah Sukses Dalam Dunia Mereka Mereka Sudah Banyak Memiliki Yang Belum Kita Punya Namun Kita Tidak Berkerja Hati Mungkin Teman-teman Kita Sekarang Sukses Membangun Dunianya Tapi Kita Lebih Untuk Memfokuskan Pola Berilmi Karena Terima Ini Yang Yang Tekar Yang Akan Kita Bawa Sampai Akhir Hayat Telah Sampai Meninggal Dunia Jadi Kita Tidak Usah Silo Tidak 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 Usah Terpesona Dengan Apa Yang Telah Dimiliki Saudara-saudara Kita Berupa Harta Dunia Kita Tidak Usah Sifu Memikirkan Yang Belum Ada Sehingga Lupa Mensyukuri Yang Sudah Ada Di antara Sebab Kenapa Seseorang Itu Gelisah Tidak 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 Hidurnya Kenapa Karena Sifu Memikirkan Yang Belum Ada Saya Belum Punya Rumah Belum Punya Mobil Belum Punya Tabungan Belum Punya Harta Benda Sehingga Sibuk Ataupun Lupa Mensyukuri Yang Sudah Ada Ini Sahabat Yang Mulia Masih Menjelaskan Tentang Keutamaan Ilmu Dibandingkan Harta Rodina Kismat Al-Jabari Fina Kami Ridho Senang Menerima Ridho Atas Pemberian Rok Yang Maha Perkasa Kami Ridho Atas Bagian Yang Telah Allah Yang Maha Perkasa Berikan Kepada Kami Lala Lala Kafir Diberi Harta Benda Jadi kita Tidak Beli Persona Perperdaya Dengan Kemajuan Orang Kafir Kerjer Ya Ya Tidak Jangan Sampai Silo Melihat Pemajuan Orang-orang Kafir Karena mereka hanya Tapi apa mereka Lalu dari kehidupan Akhirnya Karena harta itu akan Segera syurna Dalam waktu dekat Sedangkan ilmu itu Abadi Selalu tidak akan pernah hilang Jadi apa Jadi ilmu yang kuat Kita ingat ketika Imam Malik ditanya Ketika Imam Malik ditanya Kenapa kau enggak Banyak beribadah Kenapa kau enggak banyak sholat sunnah Tapi bila sifu berdatuan Sifu menyebarkan ilmu Jawaban beliau yang Seharusnya ditarungi ya ilmu Ketika beliau itu berapa sifu Menyebarkan ilmu Kenapa kau enggak berbanyak Sholat sunnah Ibadah sunnah Beliau menjelaskan Sesungguhnya Allah itu Telah membagi-bagi amal Sebagaimana Allah Membagi-bagi rizki Dan aku rizki Dengan apa yang telah Allah Bagikan Dengan apa yang telah Allah Berikan kepada Jauh berupa ilmu ini ya ilmu Menyebarkan ilmu Karena ibadah sunnah itu Apa Naf'ul Mumposir Apa namanya Naf'ul Ya Naf'ul yang Khasru Yang terbatas Mada dirinya Ada pun Menyebarkan ilmu Adalah Naf'ul Aktif Manfaatnya Yang meluas Ini ya ilmu Apa Keutamaan ilmu Dibandingkan harta Sehingga ketika kita punya harta Ya ilmu Kita kembangkan Kita kembangkan Untuk kita manfaatkan Agar mendapatkan ini Bagaimana caranya Wal ilmu Naf'ul Yang Suruh Dihir Khusnul Dikri Kemudian Beliau menjelaskan Disini Atautama Ilmu Yang berikutnya Ilmu Yang Bermanfaat Ilmu Naf'ul Yang Suruh Dihir Khusnul Dikri Yaitu Akan Tetap Digena Akan Baik Menyebutkannya Akan tetap Dikenan Wayaq Kondalika Wada Wafatihi Akan tetap Dikenan Sekalipun Orang yang Berilmu Tersebut Telah Wafat Fa'inahu Itu salah ya Dikenakan Teman-teman Yang Dikenakan Yang Salah Fa'inahu Hayatun Abadiah Karena Ilmu Yang Bermanfaat Itu Adalah Kehidupan Yang Abadi Orang Yang Ilmu Yang Bermanfaat Maka Dia Akan Mendapatkan Bahara Yang Mengalir Sebagai Asaf Dan Nabi Sallallahu Sallam Ilamata Ibnu Adam Bin Kota Amaluhu Ilamin Saras Apabila Manusia Meninggal Dunia Maka Terputus Amalnya Kecuali Tiga Hal Aba Iwan Saudah Khotun Jari Atun Wa Iman Yuntad Khaubi Wawalad Solen Yadau Lahu Maka Kita Menyagai Umur Kita Terbatas Ya Iwan Sangat Terbatas Sekarang Banyak Yang Sudah Meninggal Di Bawah 60 Tahun Dan Orang Yang Cerdas Ketika Melihat Umur Terbatas Dia Akan Semangat Untuk Melayu Tiga Hal Ini Agar Mendapatkan Panggala Yang Menghadir Semangat Alam Solda Pemjariah Kesedekan Yang Panggala Yang Menghadir Bisa Sumur Bisa Wakaf Bisa Pendapat Santre Bisa Jembatan Alu Jalan Yang Bermanfaat Oke Menyukur Taf Semangat Untuk Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Yang Kita Amalkan Yang Kita Ajarkan Terutama Bermanfaat Kita Usahakan Anak Itu Anak Kita Bisa Afatihah Melalui Usaha Kita Jangan Usaha Guru Tiga Atau Guru Tiga Usahakan Afatihah Itu Melalui Usaha Kita Karena Apa Karena Afatihah Ini Senantiasa Dibaca Yang In Mereka Sholat Dan Bisa Jadi Pahala Guru TK Guru TPA Itu Melebihi Pahala Profesor Memlebihi Pahala Seorang Doktor Magister Sarjana Karena Apa Karena Karena Mereka Yang Belah Berjasa Sejak Awal Mengajari Ikhok Satu Sampai Kor Enam Ya Hari Bisa Al-Quran Singapah Hanya Banyak Sekali Dan Yang Ketiga Adalah Semangat Untuk Mendapatkan Anak Sore Berarti Alat Semangat Menikah Dengan Niat Apa Mendapatkan Keturunan Yang Banyak Yang Sore Mereka 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 Menyayang Yang Subur Fah Ini Menghasil Bitung Malumah Karena Suntuk Bangga Tidak Mereka Betapa bahagianya ketika tiga hari terkumpul pada seseorang Karena sebagian saudara kita mungkin yang sama saja Atau dua Atau adanya yang sama Sekali Beliau mengatakan Orang-orang bodoh itu hamilkannya mati sebelum mereka mati Orang-orang bodoh itu hamilkannya mati sebelum mereka mati Sedangkan orang-orang yang berilmu itu akan tetap hidup sekalipun sudah mati Kebalikannya Jadi orang-orang yang bodoh yang mau belajar Itu sebenarnya mereka mati sebelum mereka mati beneran Berbeda dengan orang yang berilmu akan tetap hidup sekalipun sudah mati Seperti Al-Iman Azamuji ini ya Ewa Ya buku beliau beliau di abad ke-6 Hijriah Tahun 600an Hijriah Dan sekarang sudah setiap 400an ya Hijriah masih bermanfaat kita beliau Dipelajari sampai saat ini Itulah korektari meskipun ya Sudah mati tapi mereka hidup Karena pahala mereka terus mengalir Maka apa? Maka kita usahakan ya Alunimahat ini nanti bisa menulis kitab Kitab apa? Kitab Nahus Orang Berikasan 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 lagi Wah Dan dalam kebutuhan itu adalah kematian sebelum ia mati Jadi kebodohan Adalah kematian Sebelum ia mati Tubuh Orang yang bodoh Itu tubuhnya Ibarat kuburan Bagi jiwanya Jadi orang yang bodoh Tubuhnya itu ibarat kuburan Bagi jiwanya Maka apa Bisa kita pahami disini Bagaimana fa'i bisa mengkobrol Kuburi kubur Jadi yang jasat mereka itu Ibarat kuburan Ibarat kuburan Karena dia itu Ibaratnya mati Karena gak mau belajar Kau belah kuburi Sebelum masuk ke kuburan Beneran Wajih sahamu Kau belah kuburi Kuburu Karena jiwanya sudah mati Jadi jasatnya itu Ibarat kuburannya Karena dia gak mau belajar Sehingga jiwanya sudah mati Sebelum masuk ke kuburan Beneran Orang yang hidup Tanpa ilmu Itu hukumnya mati Orang yang hidup Tanpa ilmu Itu hakikatnya Dia dalam maya Mayidun Faraih salamu hinan nusuhi nusuhu Bila bangkit kembali Takkan bisa bangkit kembali Makanya apa? Ketika berbangkit Dia gak bisa bangkit kembali Karena apa? Yang ikatnya adalah Yang maya Karena apa? Yang mau belajar Waqalaubwayuluhu Waqalaubwayuluhu Al-Quridisi 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 Orang yang berilmu itu Hidup kekal Setelah kematiannya Jadi apa? Orang yang berilmu itu Ibaratnya hidup selamanya Orang yang berilmu itu Akan hidup selamanya Sekalipun tulangnya Hancur di kalang tanah Meskipun jasatnya itu Telah dimakan tanah Tulangnya sudah Hancur remuk Ditelah di bumi Dimakan tanah Tapi orang yang berilmu itu Hakikatnya masih hidup Dengan ilmu mereka Dan orang bodoh itu Hakikatnya mati Sekalipun ia bisa Berjalan-jalan di muka bumi Memboyang si Al-Fal Jadi orang bodoh itu Mati Meskipun ia berjalan-jalan Di muka bumi Yani Harumiat Ahyya Yad Harumiat Ahya Iuhab waradimu Yad Harumiak Ahya Iuhab waradimu Jadi apa yagwa Keberadaan Mereka Itu sama Dengan adat Dan Jadi musuh Duhu kgadam ini Keberadaan mereka itu Sama dengan tiga adat Yang maksudnya adalah tidak diperhitungkan Yang benar-benar saat ini Ewa menjadi motivasi kita Belajar sungguh-sungguh untuk mengangkat kebutuhan dari diri kita Terutama dari orang lain Hidupnya hatiku adalah ilmu maka manfaatkanlah Dan kebutuhan itu adalah hati yang mati Hati yang mati adalah kebutuhan maka jauhnya Dan kebutuhan itu adalah hati yang mati adalah hati yang mati adalah hati yang mati Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi yang melebihi ilmu Jadi adalah hati itu adalah kedudukan yang tertinggi Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada ilmu Dan golongan manusia yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang paling berilmu Jadi ulma wakil disini maksudnya adalah jamaat Ulma wakil maknanya adalah al-jamaat Golongannya Lompok Jadi ulma wakil maksudnya adalah kedudukan yang paling tinggi Dan kelompok manusia yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang paling berilmu Fadu'l ilmi Yakho'isuhu mutabha'ifat Fadu'l ilmi Orang yang berilmu Itu yakho'isuhu Kemuliaannya akan abadi Mutabha'ifat Dan pahalanya akan berlibat Jadi orang yang berilmu itu kemuliaannya Dikenang Orang banyak dan pahalanya berlibat Sedangkan orang yang bodoh setelah meninggal Setelah mati Maka kemuliaannya di bawah tanah Sedangkan orang bodoh bila mati Maka kemuliaannya di bawah tanah Maksudnya adalah tidak ada yang menang Kalau tanah tidak kelihatan Jadi apa? Orang bodoh bila kemuliaannya di mana? Di bawah tanah Tidak ada yang menang Mendaki tinggi Mendaki tinggi ke puncak ilmu Mustahil bisa Bila maksudnya Bagi koman dan pasukan berkuda Maksudnya adalah apa? Kedudukan orang yang berilmu itu jauh lebih tinggi Dari para raja dan paklimat Dari para raja dan paklimat Dari para raja dan paklimat Yang berlaku yang berlaku Kaswan ya Ini kasan sematas ya Dari para raja dan paklimat Apa ya ilmu? Kemuliaan ilmu Ilmu adalah cahaya yang terang beneran An-nuru kunul nuri Yang di'anil aman Penerang yang putih Sedangkan orang yang bodoh Itu sepanjang masa Gelap menantang Jadi ilmu adalah cahaya yang terang beneran Yang menerangi yang buta yang tidak tahu arah Sedangkan kebodohan Adalah kegelaman Ya Semanjang masa Maka kita usahakan Untuk mengingat percayaan yang sering kita dengar ya Aykwar Bagaimana? Malam yabduh murat ta'anlu Misa'adad Tajawakak sarjah Itulah hayatihi Bagaimana siapa yang tidak pernah Bersusah payah Yang tidak pernah Bersusah payah Dalam menuntut ilmu Maka dia akan Meneguh gelas Pahitnya Kebodohan Sepanjang masa Sepanjang hidupnya Jadi seseorang yang belum pernah Melasakan pahitnya Belajar Susah payahnya Belajar Untuk ilmu Maka dia akan Terasakan Akan meneguh Gelas kebodohan Sepanjang hidupnya Jadi lebih baik Kita tersusah payah ya Susah payah Meskipun hujan Yang penting tidak hujan angin Ya Karena hujan angin Hal terhenti kabur motornya Yang penting hujan Masih bisa dikondisikan Dengan mantel Karena kalau Apa Setiap hujan Tidak langsung 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 ini Maka apa Maka nanti Di pusat hujan Cuma hadir 25% Padahal saatnya berapa Sebaliknya 75% Jadi ustadnya saja Hujan-hujan datang ya Masa santurnya Ustaz yang pake mantel Juga jauh ya Sebenarnya jauh Yang penting apa Yang penting Tidak mogok di jalan Kena baju Kena air Akhirnya mogok ya Dulu ada sebagian santri Itu yang apa Ya sebenarnya hujan itu Nekat Dia nekat Terus Sampai sini Masa kuyuk Akhirnya khawatir Masa orangnya berlaki Kalau hujan Maka mama Bisa Bawa Baju yang lebih Yang emang Kadang kita Jadwal kajian Yang jauh gitu ya Hujan terus Itu baru hujan terus Ya karena Jadwal Jadwal ngaji Jadwal Isi kajian Ya sudah Bismillah Masih pun baru hujan terus Kalau mantel Yang penting Di jok itu Ada gantinya Karena Karena panitnya Bila Kesimpul hujan Tetap jalan Tadwal kajiannya Sudah Gak pake mantel Ya Sampai sekarang Tenggus mantel Itu Sampai inggrisnya Banjir Kan bisa diakali Dengan apa Dengan Bawa baju Bagi Jadi Ewa Kita pun juga Ketika ada Jadwal kajian Ketika hujan Itu juga Kalau hujan Gak pake mantel Bagaimana ya Maksudnya Ya adalah Kita berusaha Untuk Untuk Ya tadi Ewa Berusaha untuk Menyadari Dan Mengetahui Terwasannya Memang Jalan Kemuliaan Jalan Hilu Itu Berat Ya Susah Maksudnya Terus ada Perjuangan Yang Gak ada Perjuangan kita Murubah Itu Gak ada Gak ada Apa-apanya Ewa Jika dibandingkan Dengan 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 Para ulama Para ulama Ada yang Menjual Apa rumahnya Ya Para ulama Ada yang Berjar Kaki Sampai Kencing Ada Para ulama Yang Apa Yang Ketika Di Masjid Itu Apa Kencing Di Masjid Karena 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 Kalau Dia pergi Tempatnya Dibuduki Sama Orang Lain Maka Apa Bawa Plastik Mana Ini Boto Boto Ya Ada Ada Dapat Sof pertama Di depan Ada Ada Datang Subuh-subuh Itu Yang Masih Gelap Terus Dikenal Mencuri Sama Gurunya Ada Yang Masuk Terowongan Yang Bisa Keluar Yang Bisa Keluar Tapi Sudah Lihat Sama Tubuh Itu Ada Ada Apa Ada Yang Di Majlis Itu Sabar Sabar Karena Dia Basah Kuyuk Kenapa Ada Karena Gurunya Itu Sering Meludah Meludah Kesanting Ternyata Ada Muridnya Ternyata Sabar Masya Allah Karena Karena Masih Tanah Biasa Meludah Di Masjid Di Masjid Yang penting Apa Ditutupi Masjid Masjid Kemudian Ilmu 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 Itu Adalah Melaksana Puncak Gunung Yang Julah Tinggi Pelindung Bagi Siapa Yang Berlindung Tahni Malin Jajah Pelindung Bagi Siapa Yang Berlindung Makan Yang Aman Berjalan Dari Segala Aral Melintang Ilmu Yang Ibarat Laksana Puncak Gunung Yang Muncul Yang Tinggi Ibarat Pertialan Yang Kita Cari Meskipun Harus Menhilang Berdasar Lautan Jadi Kalau Itu Sebenarnya Di Puncak Gunung Maka Kita Akan Mencarinya Di mana Perusaha Kita Ilmu Itu Juru Penyelamat Dikalah Manusia Terjerat Tipu Harapan Manis Kala Samyawa Di Ambang Pintu Jadi Ilmu Itu Juru Penyelamat Dikalah Insan Terjerat Tipu Harapan Manis Kala Samyawa Di Ambang Pintu Bih 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 Yashwa Linsan Manroha Anarsian Ilah Garkim Yerani Syabil Awakidi Ilmu Yerif Wah Ia Sarana Guna Menolong Teman Durhaka Yang Jalan Bingkok Akibat Bebrok Lapis Kerakan Fangan Romah Romah Ma'arib Kullaha Wa Man Hasahu Kod Hasah Kullal Matalidi Yang Tujuannya Ilmu Berarti Telah Menuju Segala Yang Dapat Ilmu Artinya Telah Dapat Segalanya Wa Masiful Ali Ya Sahi Berhijjah Ila Nil Tahu Hawin Bifautil Manasibi Jadi Ilmu Itu Adalah Masiful Ali Kedudukan Yang Tinggi Ya Sahi Berhijjah Wahai Orang Yang Berhijjah Ilmu Itu Adalah Pangkat Kedudukan Yang Tinggi Bila Engkau Telah Mendapatkan Ilmu Maka Pangkat Yang Lain Lepas Tak Melabat Jadi Wahai Kamu Berakal Itu Pangkat Yang Mulia Bila Telah Didapat Maka Pangkat Yang Lain Lepas Tak Mengabat Yang Ketik Sudah Dapat Ilusi Tidak Dapat Dunia Tidak Dapat Pangkat Tidak Mengabat Jadi Al-Fijjah Maksudnya Adalah Al-Aqlu Karena Hilang Yang Kedudukan Di Dunia Itu Adalah Perkara Yang Yang Remek Kan Dunia Itu Ibarat Mainan Ya Bunia Adalah Mainan Sehingga Seseorang Yang Kedudukan Dunia Terus Dia Dalam Kesepihan Itu Ibarat Anak Kecil Yang Kehilangan Mainan Belum Di Diwasa Berarti Iman Yang Belum Diwasa Iman Yang Masih Terkanah Kanahan Karena Dunia Adalah Pemainan Itu Pemisaran Yang Pemisaran Yang Bagus Bagaimana Dunia Pemainan Kalau Masih Lalu Dalam Kesetihin Pada Dukit Iman Allah Ya Berarti kan Dikain Terjir Dikain Painan Bidah Dengan Orang Yang Diyasa Yang Sudah Diyasa Himannya Maka Kita Belajar Dari Tukang Parkir Yang Bagaimana Jika engkau kehilangan dunia Dan segala Kenimantannya Jika engkau kehilangan dunia Dengan segala kenimantannya Fawomid Maka berjamkanlah Madra Cukuplah ilmu Jadi anugerah yang berharga Bila engkau tidak mendapatkan dunia Dengan segala kenimantannya Fawomid sudah kecamkan mata Gak usah tingkat kesana-kesana Karena ini adalah Khairul mawahid Anugerah Terindah Anugerah yang paling baik Wakti yang fiharul mawahid Juga dikatakan sama dengan makna Baik hati ya Ilamat Tadzatu ilmin diilmi Fa ilmu fikri awla Miktisasi Jika lo karena ilmu Orang alim menjadi mulia Maka ilmu fikri itu membawa Mulia akan lebih besar Fakantidin 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 Yakuhu walaka miski Wakantayin Yakiru walaka Bazi Banyak semerba Yang dengan misi Tidak tertandi Banyak penerban yang tidak seperti wajah wali Banyak semerba Yang dengan misi Tidak menandini Banyak penerban yang tidak seperti wajah wali Wa ujitu Aydan Liba'dihim Dawa Jadi fikir itu adalah ilmu termahal yang kolam yang memungut Siapa belajar takkan habis hikmah didapat Dicurankan dirimu untuk mempelajari apa yang belum tahu Karena pahimah awal dari ilmu itu adalah tiba dan luar mafiyum Awalnya berhargian, akhirnya berhargian, itulah ilmu Awalnya berhargian, akhirnya berhargian Cukuplah ya Allah dengan nikmatnya ilmu, lezatnya ilmu dan fikir Nikmatnya pemahaman itu cukuplah menjadi da'ian berbahisan Pendorong dan motivasi Lil'akiri ala taksir ilmi Jadi cukuplah nikmatnya ilmu, fikir, pemahaman Cukuplah sebagai motivasi Pendorong untuk semangat mempelajari ilmu Semangat mendapatkan ilmu Tadi baik-baik syair Yang telah kita jelaskan tadi ya, itu adalah diantara Keutamaan ilmu Tujuannya apa kita mempelajari keutamaan ilmu Tujuannya adalah untuk menghilangkan malas Karena kata-kata beliau malas Malas, gak mau belajar Sebabnya adalah karena Tidak sepenuhnya memahami keutamaan ilmu Kemuliaan ilmu Kemuliaan ilmu Kemudian beliau menjelaskan sebab lain dari kemalasan Ya, ini boleh boleh menjelaskan sebab lain Kenapa malas Dan terkadang Malas itu timbul karena Banyaknya dahak Banyaknya lendir Banyaknya minyak dalam tubuh Banyaknya minyak dalam tubuh Banyak apa ya, Pak? Dahak Apa kan? Tentu, tentu buah ini ya Biar tidak akan hilang Botoriku taklilih taklilu Tuhan Dan cara untuk menguranginya adalah dengan mengurangi makan Kila dikatakan Ittafakosaba'una tobiban Jadi dikatakan bahwasannya Tujuh puluh dokter telah bersebarat Bahwasannya Lupa Sering lupa Itu sebabnya adalah karena Banyaknya dahak Dan banyaknya dahak Itu karena Banyaknya Minum air Aduh ini tapi bisa dikit berasih ya Jadi Berasih gitu ya Dan banyak minum air Sebabnya Karena banyak Makan Banyak makan Banyak minum air Banyaknya apa tadi? Tidak Dan roti kering Itu apa? Memutus Mengurangi dahak Demikian pula Makan Anggur Kering Atau Bismis Tapi jangan banyak Tapi jangan banyak Kenapa Kenapa Tidak Banyak Makan Banyak Ini juga Harta Yang Dajui Yashul Bilman Sehingga Kamu Tidak 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 Minum air Bayasi Dal Dal Nanti Jadi Tidak Banyak Lagi Maksudnya Apa Maksudnya Adalah Jangan Perlebihan Jangan Apa Perlebihan Dalam Makan Dan Minum Tapi Pertel Pertelan Karena Kita khawatir Nanti setelah Kajian Ini Tidak Pada Meluat Minum air Tidak Tidak Pada Tidak Mau Minum Air Terus Jadinya Nanti Makan Roti Basah Terlebar Roti Kering Kerus Ya Wasiwaku Yukhalil Baru Dan Siwa Ya Iqbal Itu Mengurangi Baru Mengurangi Jahat Tendir Wayasi Dul Hifto Siwa Sering Sikat Jigi Ya Iqbal Itu Memuatkan Hapalan Dan Menambah Faksin Dalam Berbicara Maka Sering Sering Sikat Khiya Menambah Hapalan Dan Kefaksinan Sayyid Nahu Sunnah Yumsani Yadul Kata Sudah Nabi Tazidu Fisawah Isolah Tiwa Kirah Atil Kur'an Siwa Nahu Menambah Mahal Al-Solat Dan Membaca Al-Jurman Wa Kadar Khoi Uyukal Dinul Baru Koma War Runtuban Demikian Pula Muntah Itu Mengurangi Jahat Dan Dari Apa Ar-Runtuban Terair Berarti Sudah Muntah Apa Jura Masukkan Kur'an Mungkin Ya Dan Cara Untuk Mengurangi Makan Adalah Memenungi Memhayati Manfaat Dari Dari Sedikit Makan Apa Manfaatnya Yang pertama Asihatu Sehat Wal'ifatu Menjaga Kehormatan Menjaga Kehormatan Dari apa Makan Yang harok Ya Harok Dengan 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 Mawad Dengan Waktina Fihi Syair Dikatakan Ngasubar Syair Fa'arun Suma'arun Suma'arun Terjala 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 Siapa Yahu'at Syakol Makinin Haji To'ami Orang Orang Jelaka Yang Dinasa Karena Makan Wa'ani Nabi S.A.W An-Nakukol Salah Satu Yudhid Luhu Min Warid Surbin Ada Tiga Orang Yang Allah Tidak Sukai Ya Min Warid Surbin Yang Itu Bukan Bukan Maksiat Bukan Dosa Bapaknya Apa Yahu'at Al-A'bun Wa'afilu Wa'l-Utah Kadbir Adalah Banyak Banyak Makan Dari 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 Kadbir Ini Pun Herdis Ini Apa Kita Tidak Mendapat Dilapat Ini Ya Yahu'at Dan Tanimam Al-Najjani Ini Melisbahkan Menanggarkan Ucapan Icapan Ini Kepada Luqman Al-Hakim Jadi Hadis Ini Apa Untuk Nomad Kalau Dalam Lafak Luqman Al-Hakim Salah Satun Ya Tug'i Tug'i Buhun Nas Buhun 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 Al-Shakih Al-Wataka Buhun Al-Hakim Tug'ih Al-Hakim Lai Al-Hakim Mahaim Mahaim Buhun Dari Banyak Makan Wa Hiyal Amrolu Sebab Penyakit Wa Kalah Latuk Tobu'i Bebarnya Otak Waqillah Karena Naku topi Maksudnya apa ya Pak? Jadi loktiknya Lemur juga ya Karena kebanyakan makan Jadi gak bisa berpikir Karena kan akhirnya Awalnya ngantuk Terus apa? Akhirnya Tidak maksimal Waqillah al-bit Nah itu ya Al-bit Perut yang penuh Itu dapat Menghilangkan kecerdasan Jadi perut yang terlalu penuh Kalau kebakian Itu bisa menghilangkan Kecerdasan Dan orang yang sering lapar Sering berpuasa Itu akan menambah Kecerdasan Karena menjadi kebalikannya Waqillah al-bit Waqillah al-bit Waqillah al-bit Waqillah al-bit Siapa al-bit Ini seorang dokter Dan filosofi Filosofi Yunani Jadi mana Ada Yunani Dia berkata Dia berkata Ar-ruhman Naf'un kulluh Buah delima Itu manfaat semuanya Sudah makan Buah delima Wasamaku dorong Ini gak tau ya Ini ya Ikan itu apa Amat dorong Semuanya Kasih yang menjual Ini Waqillah al-bit Waqillah al-bit Khoirun Minkas Wakti Rumah Dan sedikit Maka ikanku Lebih baik Daripada Banyak Makan Buah Delima Luar Ini ya Kalau kita kan Tanya makan ikan ya Kenasih Makan Ikan apa Nama Ikan salmon Ikan salmon Gak tau ini apa Maksud dari Jal Dulu sini ya Apa Dia Menjual Buah delima Wafihi Ayuhan Dan di dalam Banyak makan Juga terdapat Al-bit Lafulma Pemgorosan Dan Makan Makan Itu yang Menlebihi Kenyak Fadiah Terlebih Itu adalah Murni Mabor Wa Sedangkan Orang Yang Banyak Makan Itu Tidak Nah terus bagaimana Biar sedikit makan Cara untuk mengurangi makan Banyak makan Makanan yang berlemah Berarti ikan lagi ya Kambing atau apa ya Dan ketika makan Lebih menandukkan makan yang Paling lembut Jadi yang benar itu apa Buah dulu ya Baru makanan berat Masa ini mungkin Buah itu pencuci apa Yang benar makan pisang dulu Makan papaya dulu Baru makan nasi ya Walashhadar Menandukkan yang paling disukai Tapi lapornya udah habis Walayakul Ma'al jari Dan jangan makan Ya bersama orang yang lapar Gak tahu kenapa Nanti dia habis Jika ada tujuan yang diperkenalkan Jadi jika ada tujuan yang diperkenalkan Di seorang yang banyak ya Kuat untuk curhat tarawih Adanya kebanyakan makanan awal Baru makan Walayakul 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 Wa'akal isya Kau kuat Mengerjakan Apa melakukan Pekerjaan 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 berat Walayakul 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 Makan Yang lainnya Buna atau mangu yang lainnya Yang baru itu bisa Menyehatkan Dan juga Memperkuat Hapalan Kemudian Insyaallah Bisa kita lanjutkan Dalam Pasal Vibedaya Disa Ada sesuatu yang aneh Yang pentingnya adalah Ada yang anjuran untuk memulai belajar di hari laku Ada apa yang di hari laku? Insya Allah kita lanjutkan besok kepada teman berikutnya Yang penting bukan bertumbukannya Terima kasih Terima kasih